Terima kasih. Di kegiatan yang berskala daerah terjadi. Saya mengikuti pramuka atau mengguluti pramuka ini sejak kelas 4 SD. Jadi sejak SD sampai di bangku perkulian saat ini tentunya. Jadi saya mengikuti dari golongan pertama siaga, penggalang, penukap pandiga. Terus untuk pengalaman saya yang paling terasa itu ketika saya mewakili di suatu ajang pertemuan. Yaitu pertemuan untuk penegapan pandiga se-Jawa Timur. Yang dihadiri dari beberapa orang-orang penting. Yang saya anggap penting, saya anggap orang-orang hebat banget. Baik dari Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur seperti itu, Kak. Kalau bisa dihitung mungkin lebih dari 10 tahun ya. Karena awal masuk di pramuka itu kan kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu sekitar 2008. Kalau dihitung sampai sekarang mungkin 13 tahun. Seperti itu. Kalau untuk pengalaman sendiri, saya di pramuka itu nggak mencari goal apa gitu. Sebenarnya yang pengen tujuan utamanya itu adalah pelatih kemandirian. Karena di pramuka itu nggak hanya tentang teori aja. Tapi kita juga ada praktiknya, kita juga ada terjun masyarakatnya gitu. Jadi kalau kita hanya belajar di sekolah, kita kan hanya mendapat teori gitu kan. Tapi kalau kita berorganisasi pramuka, kita bisa praktiknya iya dengan masyarakatnya juga iya. Dan kalau alasan saya ikut pramuka itu sebenarnya apa ya? Dulu awalnya itu kan diajak. Awalnya diajak. Dan akhirnya dari pramuka lah saya mendukungkan titik nyaman. Akhirnya mendukungkan titik nyaman, akhirnya nyaman sama pramuka. Dan manfaatnya apa? Karena saya menyadari bahwa selama saya ikut pramuka itu memang mulai dari kepribadian, karakter, moral, dan intelektual pun. Itu pun berubah menjadi lebih baik karena pramukanya. Karena kita ketahui bahwa pramuka disini kan tidak hanya tentang materi dan cara kuat. Tetapi juga bisa mengubah moral atau karakter yang menjadi lebih baik. Alasan saya mengikuti gerakan pramuka yang terutama itu saya pendidikan karakter. Pendidikan karakter baik saya pribadi dan bisa saya aplikasikan pada kehidupan yang akan datang. Pastinya seperti itu. Jadi kita sekarang berproses. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Kita berproses, kita bisa evaluasi saat ini. Kita bisa berkegiatan saat ini. Tetapi ingbas yang paling dirasakan satu ataupun dua tahun ke depan pasti terasakan. Kalau orang mengatakan, kamu akan bisa menemukan jati dirimu di pramuka. Jadi dulu kamu pernah belajar pramuka. Dan kamu dapat apa sih di pramuka? Itu mungkin dapatnya lima tahun, enam, bahkan sebuah tahun yang akan datang. Tapi kita bisa dirasakan kalau kita ikut pramuka, kita diorganisasi, kita diajarkan apapun. Kalau dibangun tidur sampai tidur lagi pasti ada dong rancangan kegiatan. Tapi kalau kita sudah kembali ke keluarga, kalau kita sudah tidak ada kegiatan di pramuka, itu semua pelajaran yang ada di pramuka, kita bisa menemukan. Selama pandemi ini, kegiatannya kita bersama tidak jauh beda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena yang memang kita melaksanakan secara online. Contohnya sebenarnya sebenarnya kemukaan. Mungkin kita juga mengadakan dan juga mengikuti lomba-lomba juga yang dilakukan secara online. Kegiatan yang sebelumnya offline, kita mencari inovasi agar bisa dikemas secara online. Seperti itu. Misalnya, ulangi kegiatan pramuka pada hari pramuka ke-60. Kita mengadakan secara online. Seperti itu, Kak. Kalau kegiatan, biasanya di pramuka ke diri, kita secara online. Baik itu nanti kalau kebacaran, misalnya kita menggunakan via Zoom atau Google Meet. Kalau untuk kegiatannya sendiri, misalnya olahraga gitu ya, kan sekarang ada aplikasi yang ada jarak tempuhnya. Nah, kayak gitu. Terus kalau namanya pensi atau yang sebagainya, kita bisa dong video call. Video call sekarang udah nggak perlu satu demi satu, kan. Kita bisa 8 orang sekaligus. Itu sih. Perannya sangat banyak sekali ya, karena kita mungkin di pakalan dan juga di organisasi lain ya, yang masih ada kegiatan dengan pramuka ini tuh, kita banyak sekali pengabdian ke masyarakat. Contohnya, kemarin pada waktu awal-awal pandemi, itu kami juga berhasil melaksanakan bagi-bagi masker, rebatuan sosial, insanitizer, dan juga penyemprotan di sini. Bahkan sekarang sedang musim vaksin nih, kami juga inginkan politik masyarakat berhentu dari tenaga kesehatan untuk mensukseskan lancarnya kegiatan vaksinasi, seperti itu, kan. Mengendal ataupun punya inisiatif tersendiri, inisiatif tersendiri, saya mendirikan rumah belajar. Di mana rumah belajar ini bisa untuk kakak-kakak ataupun adik-adik yang kesulitan bisa konsul gitu, kan. Tetapi masih lingkup di sekitar kediri saja, seperti itu, kan. Jadi peran pramuka seperti itu, yang paling menonjol di era pandemi. Masyarakat sendiri itu banyak banget ya. Apalagi kegiatan di daerah Jawa Timur, itu kemarin kita awal-awal sudah ada penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan di, kalau di Kabupaten Kediri, kita ada di 26 titik. 26 titik ini di setiap kecamatan. Nah, kemudian nggak hanya itu, teman-teman. Karena kan penyemprotan, disimprotan juga masih ada kemarin. Terus pembagian masker. Nah, pembagian masker ini sebenarnya sepele ya, kalau semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau peramuka ini luar biasa hebat, karena kita terjunnya nggak hanya di jalanan. Jadi kita juga terjun di pasar, kita juga terjun ke sekolah-sekolah gitu. Jadi banyak masyarakat yang sebenarnya berpendidikan, tapi juga abai tentang protokol kesehatan. Nah, disini kita sebagai peramuka, ya harus memberikan contoh gitu. Yang baik buat teman-teman. Dan kemarin juga, ini di bulan Agustus, ada vaksinasi. Jadi vaksinasi itu memperingati 60 tahun gerakan peramuka. Dan dari kuartir daerah Jawa Timur, itu melaksanakan kegiatan 60 ribu vaksin untuk peramuka dan masyarakat. Dan kemarin, gediri telah terlaksana. Dua hari itu, 2 ribu vaksin diberikan untuk peramuka, gediri, dan masyarakat. Betul, peramuka aku tercinta. Selamat hari peramuka ya, yang gak nampak tahu. Semoga peramuka semakin jaya, kedepannya semakin sukses, dan semakin baik semuanya. Mulai dari akuta, maupun organisasinya akan semakin baik. Dan tiga kata, untuk pemuda, yang pasti belajar, berproses, dan berabdi. Jangan lupa, selalu belajar. Setelah belajar, jangan lupa, selalu berproses. Karena hasil tidak akan ada apa-apanya, kecuali melewati proses. Dan juga pengabdian. Karena di sini kita hidup bukan untuk pembebuan, tetapi kita hidup untuk pengabdian. Selamat hari peramuka ke-60. Semoga di hari ke-60 kali ini, sebagai titik balik dari era pandemi kali ini, bisa menuju ke era digitalisasi, seperti itu. Saya cuma tiga kata saja. Diskusi, literasi, dan kemati kepada teman, ataupun masyarakat. Seperti itu, Kak. Jadi tiga kata seperti itu. Saya ingin mengucapkan selamat memperingati hari peramuka ke-60 tahun. Jangan sampai berhenti untuk berbakti, karena tagline-nya berbakti tanpa henti. Untuk teman-teman anggota pramuka yang ada di luar sana, jangan sampai kita lupa untuk tetap setia, siap, dan sedia. Terima kasih telah menonton!